Intro Hai sahabat hati, selamat idul Fitri 14.43 Hijriah Untuk semua sahabat hati yang merayakan Mohon maaf lahir batin Dari semua tim pakai hati kita Mungkin hari ini ada yang udah balik ke rutinitas Ada yang masih liburan, kalau dapat libur ya Ngomongin kembali ke rutinitas Hari ini kita bakal ngobrol sama seorang aktor Dulu tuh namanya dikenal banget dari Sinetron Stripping Sempat 3 tahun vakum meliburkan diri Terus sekarang akhirnya kembali lagi nih Ada di Sinetron Stripping Nomor 1 di Indonesia Amar Zani Mar apa kabar Mar? Baik Alhamdulillah baik Cika Cika tampak glowing aja loh Beneran Menyemangati ya Menyemangati Cika harus semangat Semakin semangat buat nanya-nanyain Amar Mar Ngomongin kembali ke Sinetron Stripping Ini kan sesuatu yang sangat menarik Dan pasti ditunggu-tunggu sama fansnya Amar Tunggu banget pasti ditanyain terus dong Apa nih Bang Amar syuting gitu Gimana tuh Mar? Dulu kan Amar ngejalanin syuting stripping Sebagai seseorang yang single Pasti beda dong Sekarang Amar udah lama gak syuting Balik lagi Sebagai statusnya udah suami Dan seorang bapak Gimana Amar ngejalanin syuting? Pertama yang gue ambil pelajaran itu Kita memang menikah Mencari pasangan Hidup Memang harus satu visi Satu frekuensi sama kita Memang gak akan ada Yang bisa Menyatukan Antara dua pikiran yang Berbeda Menjadi satu pikiran yang sama Tapi minimal Apa yang dia lakukan Dan yang kita lakukan ini Sama-sama Bisa diterima Nah salah satunya Dengan syuting kan Gue nikah sama Iris Ya which is Iris itu Sudah tau bagaimana flow Lokasi syuting Produksi Sinetron Apalagi Industrinya Sangat sama-sama dari situ ya Betul Jadi gak ada Pertanyaan Atau gak ada kayak Ih kenapa sih kamu lebih sibuk Ih kenapa kamu begini Sangat support banget Gitu sih Yang Yang berbedanya Tentu Jujur ya Jujur Kalau waktu Single Wah itu banyak banget Kayak DM Atau orang nge-post Atau mulai Kayak Wah ini dia nih Amar Zoni Wah ini ini Sampai Fans-fans tuh Meng-create Fans garis kerasnya Amar Zoni Amar Zoni Dengan Iris Bella Ya udah gak bisa nge-fans lagi Atau bagaimana Gitu kan Karena ada perubahan status ya Ada perubahan status Tapi Itu sebenernya tidak akan menjadi masalah sih Yang penting Yang kita mau kan Fans itu bukan berarti Dia jatuh cinta sama kita Karena rupa kita kan Tapi fans itu jatuh cinta Karena ada sisi positif Yang bisa kita ambil dari Orang itu Orang yang kita idolain Ya salah satunya Gue bisa ngelihat sendiri Fans-fans yang sampai saat ini Masih tetap support terus Dia melihat memang Dari segi Acting Dari segi Personalitasnya Di balik layar Dan bagaimana ya Dari karya-karya Karya-karyanya Kalau di lokasi syuting Gimana Amar Kalau dulu kan single Pasti gak ada yang Gue pengen baru-baru pulang gitu Yes Gue sih Ada perubahan ini gak sih Ada Apa Gue aturannya sekarang Abisanya syuting dari jam segini Sampai jam segini Kan mungkin ada yang gitu ya Ada Cuman kalau gue sih Kan balik lagi tadi ya Gue Udah Di Industri Televisi itu Udah 13 tahun Terus Iris juga Udah cukup lama Disana Jadi Kita udah tau bagaimana Flow-nya Kalau misalkan Tadinya seperti yang gue bilang gitu ya Dari Gue sama-sama Di industri Pertelevisian Dan gue tuh Di industri Sinetron tuh Udah 13 tahun Kayaknya 13 tahun Udah gak berasa ya Iya Terus juga Udah cukup lama Iris juga Udah kita tau Kita mau bilang Eh sekarang gue udah nikah Gue udah punya anak Terus gue Bisa syuting Dari jam 9 Sampai Jam 9 malam doang Misalnya Oke Sebelum masuk Pasti oke Mereka Tapi udah di Lapangan Apakah kita bisa Enggak Jadi kita mau Eh kita harus terima Itu konsekuensi Daripada kita menerima Sebuah job kan Iya Gak ada yang berubah Gak ada yang berubah Cuman berubahnya Lebih Waktu gue single Gue banyak bersosialisasi tuh Bersosialisasi Berteman Sekedar teman doang Iya Kayak Mau siapapun gitu kan Di lokasi gitu ya Di lokasi Kalau sekarang Gue lebih fokus Prioritasin Udah gue dateng kesini Emang gue mau cari Kerja Gue mau bikin karya Gue mau menghibur Dan Yaudah sampai disitu Berteman Kita berteman Berkenal ya Sebagai profesionalitas Antara pemain Gitu kan Bukannya lebih kayak Udah setelah ini Kita nongkrong-nongkrong Iya Karena udah Gak bisa bebas kayak dulu Gue udah punya tanggung jawab Gitu di rumah Yes Lebih tepatnya sih Karena ini Cik Karena Apa yang gue Jalankan Ini harus ada value Kalau udah Ya udah Gue sih mikirnya Seperti itu ya Kayak oke Gue misalkan Mau spend time with you Gitu kan Terus Apa yang gue bisa dapetin Mau itu dari ilmu Atau mau kita bicarakan Tentang peluang bisnis Atau tentang apapun Kalau gak ya ngapain Kan gitu Iya bener Kalau gak ya mendingan Lo di rumah Habisin waktu sama Anak dan istri Mendingan gue main Iya Ngapain gitu Mar Sekarang kan berarti Lo Aktor ya Bisnis juga Pebisnis Dan menjadi seorang Ayah itu Ayah dan suami Itu kalau dilakuin Secara sekaligus Kalau ngomong mungkin gampang ya Gue ayah Gue aktor Gue pebisnis Tapi waktu dilakuin kan Gak semudah itu Gimana tuh Mar Cara Membagi Diri Peran-peran lo Iya Lo punya Kritik Dalam Ngejalan itu gak sih Ada beban tersendiri gak sih Mar Ya Gue sangat beruntung sekali ya Pertama Gue sangat beruntung sekali Gue itu Hidup Di dunia entertainment Atau di dunia Panggung Sandiwara Asik Ya kan Kalau kata Nika Ardila Hidup ini adalah Panggung sandiwara Nah Panggung sandiwara yang seperti apa Mungkin kita sama-sama tau Kalau bahasa Filosofi dari Di Jepang Kita itu mempunyai Tiga Manusia itu mempunyai Tiga karakter Dalam hidupnya Yang satu Karakter untuk di rumah Yang satu Karakter untuk di Pekerjaannya Satu lagi Karakter untuk Di pertemanan sosialnya Iya kan Dan Kebetulan karena gue Pemahaman gue dari Konstantin Stanilovski William Shakespeare Itu yang gue melihat dari Hidup Acting Itu bukan Tentang bagaimana Kita mempengaruhi Seorang Dengan Acting kita yang bagus Tapi bagaimana Kita memahami Esensi Esensi dari Kejujuran Ketulusan Dan kesederhanan Kita berperan Nah jadi Ketika Itu udah kita Tetap pahamin Itu bukan Menjadi Untuk di Dunia peran aja Tetapi Untuk di dalam Dunia kenyataan Kedepan nyata Juga gitu ya Contoh Gue tentu Sikap gue Sama lo Disini Pasti akan berbeda Dengan sikap gue Sama si Mas Gali Dan Secara gak langsung Kita Kalau sadarin Manusia itu Selalu Berupa Berbagai macam Karakter dan Berbeda-beda Setiap kali bertemu Kayak bunglon Selalu seperti itu Cuma karena kita aktor Makanya karena Alhamdulillah Gue di dunia Industri Entertainment Kita diajari Untuk Memahami itu kan Mengobservasi Melihat secara detail Oh karakter Karakter Jadi ketika Gue menjadi Seorang bapak Ya Gue akan menjadi Seorang bapak Yang mana Diri gue Tetap diri gue Cuman Lebih memahami Esensi jadi seorang bapak Itu seperti apa Gue jadi seorang Suami Ya gue memahami Esensi gue sebagai Suami harusnya Seperti apa Sama gue Disama lu Itu juga gue Memahami esensi gue Sebagai apa Disini Salah satunya Gue pulang Shooting tuh bisa Sampai jam 3 Jam 4 Dan gue Shooting itu Diara Bogor Bogor rumah gue Itu di Jaksel Itu kan cukup Satu setengah jam Makan waktu Jalanan ya Nah Gue juga dapet Tempat disitu Dapet Kayak kamar Hotel lah Disitu gitu kan Tapi Gue gak ada Kalau semua pemain Nginep disana Karena dia kayak Di karantina juga Disitu kan Kalau gue gak Kenapa Karena Gue harus menjalankan Peran gue sebagai Ayah Gue harus ketemu Sama anak gue Setiap hari Anak gue harus tau Setiap pagi Soalnya Si air tuh Setiap pagi tuh Harus bangunin gue Udah jadi kebiasaan Kemes banget Udah udah kebiasaan Untuk selalu ngebangunin gue Tiap pagi Jadi gue Gue gak akan bisa Apa Sekarang Bini gue tuh gak akan Bangunin gue lagi Tapi sengaja Iya air Yang bangunin gue Itu yang selalu Dibangunin Dan itu udah jadi pola Jadi gue harus ada disitu Setiap pagi Dan kalau Lo gak akan kepikiran Untuk Oke gue akan nginep aja deh Lo lebih pengen pulang Karena lo tau Selain Momen itu Untuk lo itu Buat anak lo juga Dia pasti akan nyariin lo kan Nyariin tiap pagi Gitu kan Dan Kata pertama Air Itu adalah Daddy-nya Daddy Daddy-nya air Iya Daddy-daddy Daddy ya kan Walaupun Sebenernya Ya dia lebih deket Sama ibunya Pastinya Gue kadang-kadang suka Cemburu gitu kan Bersamanya lebih banyak Iya kan Tapi dia yang Kenalin nama gue dulu gitu Lebih nempel Lo kalau Ke anak Ke air gitu Cara gak didik lo Gimana sih Mar Apakah lo keras Sama air Atau lo malah Jangan Apa lebih keras Ibel malah Kalau gue Saat ini sih Yang kita Kasih Penalaran itu adalah Tentang momen sih Kayak gimana Tentang momen Dimana ya Itu tadi Spend time With Air Setiap hari Harus Minimal Satu jam Atau 30 menit Intinya bener-bener Pure Gak ada Megang handphone Atau apa Bener-bener main sama dia Memang buat dia ya Dan itu tiap hari Karena untuk membangun Kalau menurut gue Di anak-anak Sumuran air sekarang Satu dua tahun Itu yang lagi Bangun karakternya dia tuh Dia lagi betul-betul Melihat karakter Untuk disimpan Dalam Alam bawah sadar dia Ketika dia udah gede Nanti adalah Perubahan-perubahan Sikap Dan seperti apapun Ya dari orang tuanya Nah disini yang kita Jaga banget kan Untuk air Terus juga Untuk Ketegasan Atau apapun Ya kita pasti Menjelaskan sama dia Kita Gue tuh selalu Mentreatment dia Layaknya sebagai temen sih Cara Diajak ngobrol gitu ya Harus diajak ngobrol Bahkan dia gak ngerti Sebenernya gitu kan Tapi buktinya Kalau dia bilang gak ngerti Dia udah bisa manggil daddy kok Iya Dia berarti udah hafal kok Bahkan umurnya dia sekarang Satu tahun tujuh bulan Itu dia Udah tau Yang mana kepala Yang mana mata Yang mana hidung Yang mana bibir Dia udah tau Kan berarti itu kan Karena kita selalu ngobrol Secara Menjadi kebiasaan Dan pola ya Jadi pola Untuk dia Gimana lo ngajak ngobrol itu Nanti kebiasaan Sampai gede Juga gitu Dan kita gak pernah marahin dia Kayak Mecahin gelas Misalkan Atau Nyoret-nyoret ini Nyoret-nyoret itu Kita gak pernah marahin dia Karena Kita lebih menjelaskan sama dia Kalau itu gak berguna Kayak gitu tuh ngapain Nah itu yang banyak Sedikit-sedikit Kita belajar Untuk bisa Membuat karakternya Dia itu cukup kuat Nanti kalau udah dewasa Kalau udah dewasa Gitu Mar Kalau hal terbesar yang Lo kritik ke diri sendiri Apa sebenarnya Apakah Dari sisi Lo sebagai dari Menjadi ayah Menjadi pebisnis Atau jadi aktor Dikerjaan lo yang lain Atau jadi suami Apa yang bikin lo Mengkritik lo Mengkritik diri Sebenarnya Setiap Waktu Kalau kita sadarin Kita tuh selalu Mengkritik diri kita Kayak sekarang Lo pasti lagi Kalau lo diem Lo veo Pasti lo lagi Mengkritik diri lo Kenapa gue Mengenangin sih Kenapa gue harus ini sih Kenapa gue Mengenangin Kenapa Mengenangin Sama kayak gue juga Kan gitu Dan Kritik Yang paling besar Jelas Ketika penyesalan sih Kalau ngomongin Kritik yang paling besar Dan kayak membekas Kayak contohnya Tadi gue cerita Sama Bang Jo Sebelum ini Bang Jo itu Mengkritik Wah Bunga yang gue Kasih itu Gak dikasih Gak diantar Dia langsung Ngambil aja Ada momen disitu Sebenarnya dia Menjelaskan itu Sedang mengobati Hatinya dia Karena di hatinya dia Ada kecewa Iya Ah elah Kenapa sih Gak gue bawa aja Kenapa waktu itu Gak gue lawan aja Kenapa Gak gue gak ini Itu kan sebuah kritik Lo harusnya besok Gue gak akan gitu lagi Gue gak mau Nanti gue percaya Sama orang ini deh Kalau dia Mau ngambil Gue akan tahan Nah seperti itu tuh Kalau lo sendiri Apa penyesalan Banyak hal Banyak hal Penyesalan gue Yang paling Paling besar Adalah ketika Gue Gak memilih Mengambil keputusan Gue lebih baik Apa Gue mengignorkan Sebuah keputusan besar Atau sebuah langkah Yang harusnya gue jalanin Bisa gue jalanin Segera Tapi gak gue jalanin Lo tunda Ya gue tunda gitu kan Atau lo skip Ya gue skip Ya atau enggak Ah yudahlah gue Lebih baik gue tidur aja Lebih baik gue ini aja Itu menurut gue Kritikan yang selalu gue bangun sih Sama diri gue Itu makanya Orang yang produktif Menurut gue Kita harus menjadi produktif Di masa sekarang Umur kita masih muda Kita harus produktif Gimana caranya Kita udah tau Apa yang mau kita lakuin besok Planning kita besok Mau ngapain Sampai sebulan ini Gue mau ngapain Itu udah kita bikin Bukan karena kita tunggu Tunggulah ada job dulu deh Tunggu deh Nanti gue begini-gini dulu deh Enggak Tapi harus kita Kita harus ciptain Even kita Gue mau ngapain aja Itu adalah pilihan kita sih Nah itu yang gue Selalu mengkritik sama diri gue Karena gue dulu orangnya males Iya Gue orangnya males Gue orangnya males Gue orangnya sembrono Gue orangnya Enggak penampilan Enggak Cuek aja gitu Parah deh pokoknya deh Seniman-seniman tertipu Seniman-seniman tertipu Seniman kayaknya gini Gitu ya Iya kan Gue seniman banget nih Betul Gila ada di Masa itu ya Markan lo juga sempet Waktu lo dateng Bertiga Sama adek-adek kesini Lo sempet cerita juga kan Gimana lo waktu kecil Gitu kehidupan lo Waktu kecil Sampai lo remaja Gitu Lo mengalami proses yang Apa ya Berliku Mungkin bisa dikatakan Cukup berat Tapi menjadi sebuah Belajaran buat hidup lo Apakah ini juga yang Ngasih dampak lo Sekarang Untuk Hidup tuh bukan Untuk senang-senang aja Betul Iya Dari pengalaman itu ya Gue terus belajar Betul Jadi Jadi Karena pengalaman itu Yang membuat gue Untuk selalu berpikir keras Dan selalu mengkritik Diri gue sendiri Cik Banyak penyesalan-penyesalan Atau kritikan-kritikan Yang paling banyak Cuman yang tadi Kalau gue Mengignorkan sesuatu Yang seharusnya bisa gue lakuin Itu yang Yang paling gue selalu Gue kritik Sampai saat ini Kenapa lo gak mulai Misalkan Kenapa gue gak datengnya Sore tadi ya Gitu kan Kenapa gue malah Santai-santai aja ya Tadi Seharusnya gue selesai Shooting jam 3 Kenapa gue santai-santai aja Sampai sini malah Di jam setengah 6 Kan gitu Seharusnya kan gue bisa Lebih Lebih sore lagi Kan udah ditunggu ya Mas Gali Sorry mas Gali ya Nice to meet you Nice to meet you Ya mungkin lo Mungkin Paling penyesalan itu Kalau dari masa lalu Kenapa gue gak mulai dari dulu ya Gitu ya Yes Yes Itu banyak banget orang yang kayak gitu Tapi percaya gak lo itu salah Iya Itu salah Kenapa Sadar gak sih Bukan Lo sadar gak sih Karena diri lo yang jaman dulu kayak gitulah Makanya lo kayak sekarang Iya kan Sesuatu hal yang baik bagimu Belum tentu baik bagimu Sesuatu yang buruk bagimu Belum tentu juga buruk bagi Tuhan Iya Karena berangkat dari pengalaman itu Yes Kalau Gue gak mungkin kayak sekarang Kalau gue waktu itu Gak berantem Gak pindah sekolah 15 kali Gue gak kayak seperti sekarang Kalau emak gue itu masih ada kali Cerita beda ya Ceritanya pasti akan berbeda Ada gue meninggal Pasti gak Pasti berbeda ceritanya Kalau hidup gue Baik-baik aja Dan hidup gue itu Seperti kebanyakan hara ekspektasi Dari semua orang Yang pengennya bahagia Gak akan bisa sampai seperti sekarang Tapi apakah kehidupan yang Orang-orang yang kehidupan bahagia itu Salah Ya tentu tidak Semuanya punya problem Dan punya jalan hidupnya Masing-masing kan Prosesnya sendiri-sendiri Prosesnya sendiri-sendiri Ceritanya sendiri-sendiri Ini kan di kehidupan Kalau untuk cinta Mungkin kalau pasangan Apa yang paling sering lo kritik Ada gak sih yang Percintaan Percintaan itu Waktu di momen Dimana gue berpikir Gue tuh pengennya elu Ya which is mantan gitu ya Gue tuh pengennya elu Yang bisa Berharap gue Berharap hidup gue Bisa bersama-sama lo Kita bahagia bersama Bahkan kita pengen memutuskan Untuk udah Kita tinggalkan semua ini Kita berdua Kita berpegangan tangan Dan kita akan hidup bahagia Sampai tua nanti Saat itu ya Saat itu Itu bullshit semua Kehidupan yang sebenarnya adalah Yang sekarang yang gue jalanin Kenyataan apa yang gue lihat Kenyataan apa perempuan yang gue butuhkan Yaitu which is sekarang istri gue Itu yang gue butuhin sebagai teman hidup Kita bersama-sama menata tujuan Bukan hanya sekedar bahasa dari sebuah cinta-cintaan Tapi cinta yang sebenarnya adalah Berpikir bagaimana Kita bisa makan Kita bisa ikut hidup bahagia 5-10 tahun ke depan Jadi ya Itu sih yang gue lebih realistis Melihatnya Kalau soal cinta ya Kalau soal cinta Itu karena berdasarkan pengalaman pribadi juga Menjadikan amartarannya Seperti ini Dengan kisah-kisahnya dulu-dulu Tentu 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 ya Apa ya Perjalanan percintaan gue Perjalanan percintaan gue itu Gue sejujurnya sangat bersyukur Bersyukur dan berterima kasih sekali Dengan wanita-wanita yang pernah hadir Untuk mengisi hidup gue Yang membuat gue seperti sekarang Mereka semua sangat men-support Sangat men-support Mereka semua sangat mengerti Dan jujur gue belajar banyak Dari perempuan Itu gitu kan Dan sebuah toleransi Sebuah perasaan dimana memang Bukan sebuah tindak Bukan tindakan Bukan pikiran atau logika aja yang Kita kedepankan Tapi adalah Sebuah perasaan Untuk lebih memahami Sesama Apa sih yang diinginkan Pasangan Gue belajar Dan Dari setelah Setelah itu Tapi kita juga harus belajar Kalau itu kan Menandakan gue pengen Gue pengen melanjutkan Ke jenjang yang lebih serius Tapi Gak seperti itu Nah yang sepertinya apa Yang sepertinya ini adalah Inilah yang diberikan sama Tuhan Yang Tuhan memberikan Yang tadi yang gue bilang Apa yang baik menurut gue Itu belum tentu baik Dan Tuhan memberikan Yang gue butuhkan Dan ketika Gue sudah berjalan Bukan pacaran Tapi menikah Gue baru sadar Yes She's the one She's the real for me Apa yang buat Amar yakin Kalau Istri gue sekarang Yang gue yakin adalah Ya dia itu Bukan ngomongin support Bukan ngomong support aja Atau bukan ngomongin tentang Apa ya Percintaan Sayang-sayangan aja Sayang-sayangan Enggak Tapi Dia bisa memahami Pola pikir gue Dan bisa mengerti Posisi gue Yang Gue tuh begini Gue tuh begitu Dan gue tuh sukanya Begini Begitu Gitu kan Dan dia mengerti itu Lu percaya gak Kalau gue tuh gak pernah Cet-cetan sama istri gue Maksudnya sampai sekarang Iya Gue gak pernah kayak Aku disini ya Tuh aku foto-foto Gini kan Nih aku gini Atau gak video Hi sayang Iya nih Gini-gini Enggak Kalau gak penting-penting banget Karena apa Trust Relationship is trust Based on to trust Each other Gitu loh Dan Ya itu yang gue pegang Teguh sih Karena sekarang Posisinya ketika kita udah nikah Kita bukan bicara lagi Tentang masalah seks Bukan bicara lagi Maunya begini Maunya begitu Tapi kita bicarakan Lagi udah punya anak Apa yang bisa kita bikin ya Ini membuat anak Besok Ini kita mau Sekolahnya nanti dimana Kita mau bikinin Nanti kayak seperti apa Dan itu menarik banget sih Udah sampai di step itu tuh Menarik banget Sesuatu yang baru ya Seru banget Seru banget Gue bener ngerasa menjadi Seorang manusia sih Gue jadi manusia yang dimana kayak Oh iya ya Apa yang gue lakukan Ada motivasinya Sama ketika kita sebagai Bermain peran Kita mau ngambil Racun Kita tau motivasinya Kenapa kita mau ngambil racun Supaya kita paham Yang gak acting-acting Hah Nah ya kan Gak begitu gitu loh Dan Sekarang di hidup tuh Punya motivasi yang Sangat besar Sangat besar Itu Anak Istri Ya Paling utama mereka Dan Di sisi lain Paling utama Manusia itu suka menunjukkan sih Sadar gak sih Kalau manusia itu Suka Ingin menunjukkan That's why Kenapa adanya Instagram That's why Kenapa adanya Facebook Ada aja semuanya Digital-digital ini Untuk apa sih Kalau gak untuk menunjukkan Who you are Iya Iya kan Nah Kalau kita udah punya Istri Anak Itu rasa Ingin menunjukkannya Lebih Itu bukan di media Tapi sama mereka Kalau kita itu Sebagai Orang tua Atau saya sebagai Orang ayah Jadi ayah kan Gue sebagai seorang Bapak Suami Gue adalah Laki-laki yang The best for you Gitu loh Melakukan pokoknya Apa aja gue lakuin Yang terbaik buat Kalian Yes Kayak gitu Wow Kalau di karir Apa yang Lo pernah gak sih Kritik diri lo Yang paling sering Lo kritik Kayak ini nih Marlo kan Baru Kembali Mungkin ada doang Yang kayak Agak kaku Kakunya Gitu kan Kalian kita shooting Gitu ya Kalau di dalam shooting Kaku lagi Oh tadi Kok tadi harus Harusnya Oh itu sering Itu sering bos Sering banget Setiap scene Setiap scene Udah mulai luas lagi Belum Rasanya Udah Ya pastinya Udah panas lagi lah Iya kan Udah mulai panas lagi Cuma memang Rasanya tuh pengen Give me more Give me more Gitu kan Kayak kasih ke gue Supaya gue semakin Lebih panas Untuk mainin Karakter-karakter Kayak gitu kan Sinetron itu Menurut gue Adalah tempat Dimana seorang aktor Buat belajar Buat belajar Betul-betul Acting yang benar Bukan sekedar Belajar Oke lah Arti sinetron Lebih bagus lah Arti film Lebih bagus oh Acting itu Arti sini Itu kan stigma aja Tapi sebenernya Kalau kita sebagai Personal Kalau lu bisa mainin Itulah tempat Yang paling bagus Buat jadi sekolah Dimanapun Apapun peran lu Dimanapun Film Di sinetron Karena punya Tantangannya masing-masing Punya tantangan masing-masing Karena sinetron kan Temponya cepet banget Temponya cepet banget Dan Yang menonton itu Bukan orang yang duduk Di ruangan gelap Yang cuma satu Exit doang Disitu Dan kayak Kayak gitu Iya kan Ini kan enggak Jadi ya Kita harus memikirkan juga Gimana sih Produksi itu sendiri Gitu sih Kalau di karir gue Sebagai aktor Penyesalan ada bro Apalagi penyesalan ya Kalau di ini Iya penyesalan itu kayak Duh kenapa gue Kok dialognya kayak gitu ya Oh iya setelah melakukan Kayak gitu ya Iya misalkan kayak gitu kan Harusnya gue sikap Gue gak gitu tuh Harusnya gue mainnya gini Harusnya begini nih Gitu kan Tapi kalau pengen ngulang lagi Rasanya malu Kalau udah oke Sama co-director Iya kan Ya udah lah Iya kan Terus pas tayang Lo pertama Biasanya kan gitu kan Pas jam tayang Apalagi kalau ada Kemain baru Masuk gitu Suka denonton bareng gitu Lo gak sih Lo gimana pertama kali Nonton Acting lo Di yang Episode Pertama kali lo muncul Gimana rasanya tuh Setelah 3 tahun Gak syuting Balik lagi Wow Gue Di TV lagi Gue nontonin diri sendiri Rasanya Gue harus diet ketat banget Itu kritik Nomor 1 ya Ini kritik terbesarnya Yes Gue harus diet banget sih Gue bilang Aduh kacau banget nih gue nih Udah terlalu nyaman Kayak hidup gue nih Iya kan Karena Aduh gede banget Gue udah kayak babi gitu kan Di dalam layar TV Gitu kan Karena memang Di kamera TV kan Lebih gede kan Semuanya Aduh itu Lebih besar Oke Akhirnya selain Mengkritik diri Soal Gue harus diet Udah di jalanin Udah parah Gue sekarang lagi vegan-vigannya nih Wow Semangat Sangat Mar Jangan kurut jika ya Eh enggak Jangan juga Dia tinggi banget Tulang aja gede Enggak Jerry lah Jerry Jerry tuh bagus banget Deporsi Proposional banget Tinggi Iya pas banget Selain itu Selain Gue harus diet sih Rasanya gimana Kalo soal acting Gimana sih Mar Kalau acting Gue gak Gue gak tau Penilaian orang lain Pasti beda-beda ya Persepsi masing-masing Tapi kalo dari hasil Yang gue liat Untuk Awal Kalo untuk awal Gue Kemunculan gue Sebagai karakter Sebagai pengacara ya Iya Cukup keliatan Pengacara banget sih Iya Cukup meyakinkan kok Cukup meyakinkan Oh iya dia pengacara nih Seamar juga Gue dihujat Nama amar semuanya Kenapa Oh karakter-karakter Karakternya ya Karena penonton-penonton Ikatan Cinta Itu diehard banget Termasuk Nyokap gue Termasuk nyokap gue Dan gue sempet nonton juga Yang Ibel Apa di AIS TV tuh Yang Ibel bikin nonton Pertama kali Nonton Daddy Iya Cukup sih seru Gitu Cik Gue Tapi tetap Gue selalu Observasi sih Karena Kita tentu Gak bisa Mengandalkan Hanya Kepada Penulisan cerita Dari dialog kan Jadi kita Harus bisa Memperkuat Karakter Sebagai pengacara Itu ya Harus betul-betul Mempelajari Tentang Pasal-pasal Dan hukum-hukum Yang berlaku Jadi waktu lo ngucap Juga lo kan Paham gitu Yakin gitu ya Mar Betul Itu ngomongin Mengkritik diri sendiri Kan sebenarnya itu kayak Bentuk Dari kita Mengevaluasi diri Betul Gue harusnya gini Gue harusnya gini Gue harusnya gini Oh iya jadi belajar Betul Dan itu terjadi 24 jam sehari Iya Setiap hari Kayak otomatis ya Muncul-muncul gitu Nah lo kalau misalkan Ada sesuatu Yang Nyangkut gitu Di kepala Lo lagi pikirin gitu Mar Lo tuh suka ngobrol gak sih Sama Ibel Sama istri Oh iya Untuk Kadang-kadang kita Gak bisa menyelesaikan yang Suka gemes gitu Ada satu yang nyangkut Aduh gue gemes banget Tapi kan Gak bisa diulang gitu Lo suka berbagi gitu gak sih Suka Suka dan tipikal gue tuh Orang yang gak bisa Memendam ya Pasti di Yes Omongin Karena yang tadi Gue udah terlalu Mengikuti prinsip dari Jujur Tulus sederhana ya Definisinya adalah Jujur Jadi jujur Ya semuanya Jujur jadi gue Jadi kalau lo Mau nyimpen rahasia Gue bukan tipikal orang Yang bisa menyimpan rahasia Ya tapi bagus sih Jadi kan Istrinya gak usah nebak-nebak Kenapa nih Suami gue kok kayak Mukanya kusut Tapi ngomong-ngomong Iya bisa kayak gitu Jadi yaudah Gue pasti suka cerita Sama dia Sama Takim Gitu kan Sama Fikar Gitu Ya semuanya Gue suka cerita Orang yang deket-deket sama gue lah As a team gue Sebelum ke Istri gue Gitu kan Ya udah kita cerita Cerita Ini tadi dia gimana Nggak tuh gimana Seperti itu lah Seberapa besar peran Ibel Dalam Amar mengevaluasi diri Amar Seberapa besar perannya ya Peran Ibel Iris Itu Gue mikir Ibel itu adalah Diri gue Diri gue Yes Cerminan gue Versi perempuan Versi perempuan Dengan karakter yang udah dia punya Dan Gue Ngobrol sama Iris Misalkan tentang Problem Atau kritikan Dari dalam hati gue Dalam pikiran gue Yang gue gak bisa pecahin Di saat itu Ya gue bisa ngobrol sama dia Bukan karena gue Mencari solusi Karena gue As a diri gue Dia juga harus tau Tentang apa yang gue pikirin Gitu loh Oke Ini menarik ya Gue ngobrol sama dia Bukan karena gue cuma mau cari solusi Tapi Karena gue pengen Dia diri gue juga Soalnya Oh ada di film Gucci Ada Al Pacino bilang Aduh Anak gue Seperti Tidak Tapi Tidak Itu anak gue Gitu loh Maksudnya Ya dia tuh Anak gue tuh kayak tai Tapi Ya dia anak gue Gitu loh Dia masih Anak gue Ya kan Ya udahlah Mau diapain Gitu Emang dia stupid Tapi yaudah itu Itu diri gue Itu anak gue Gitu loh Ya sama Gue ngeliat Iris Ya itu diri gue Jadi Gue mau ngomong apa aja Mau ngomong ini Bukan berharap mencari Solusi Atau mencari ini Ya karena emang gue pengen ngomong Aja Sama dia Dan dia tau Mungkin lo tau Nah Apakah bisa dapet solusinya Pasti bisa Tapi solusinya Pasti dapet dari diri lo sendiri Apa yang Amar Pengen ucapin Kak Ibel Seberapa beruntungnya Amar Memiliki Istri Seorang Ibel Seberapa beruntungnya Aku memiliki Kamu Itu sama Hanya Seberapa beruntungnya Aku bisa hidup Di dunia ini Seberapa beruntungnya Mama Aku mempunyai Mama Amar Huma Sri Mulyatini Yang selalu Mengatakan Kalau aku adalah Laki-laki yang spesial Dan seberuntung itu juga Aku bisa Dididik sama Bapak Suhen Rizoni Yang mana Bapak adalah Orang yang bisa Rasional Membuat aku tuh Lebih punya Jiwa Pertarung Untuk terus Bekerja keras Membuat hasil Masa depan yang lebih baik Jadi That's you Seberuntung itulah aku Punya kamu Karena gue sangat Bersyukur sekali Kenapa Gue bersyukur Hidup di dunia ini Karena Gue berharap Hidup Harus bisa menjadi Manfaat Untuk Orang banyak Dan Yang gue lakukan Ya itu adalah Membuat sebuah Kesempatan Untuk orang-orang Bisa Baik orang penonton Bisa terhibur Baik Karyawan gue Bisa Untuk menyelenggarkan Kehidupannya Baik dari keluarga gue Bisa hidup Settle Dan nanti Mereka semua Bisa Gue gak ada Nama gue Tetep ada Untuk mereka-mereka semua Impact yang gue Kasih Jadi memang Gue harus Melakukan hal itu Lewat dari Rasa syukur Gue Gitu Oh luar biasa Mar Ada pesan gak Buat Ibel Yang ingin Mar sampaikan Dipakai hati kita Apa ya Sejujurnya Ada satu hal Sayang Hal yang Harus kamu tahu Kamu adalah Perempuan yang Sangat spesial Sangat spesial Sebagai Seorang istri Dari Amar Zoni Sangat spesial Sebagai seorang Ibu Dari Air Rumi Dan Adiknya Air Lalu Sangat spesial Untuk Semua orang-orang Yang kenal sama kamu Dan mengagumi kamu Dan kamu harus tahu Kamu adalah Contoh Dari Luke Perempuan Seharusnya Menjadi seorang Perempuan Yang Seperti Kamu Itu yang harus Kamu tahu Jadi Jangan pernah Merasa Tidak percaya diri Jangan pernah Merasa Kayak kamu Itu Tidak ada Apa-apa Karena I'm always Beside you Until That Oke Mar terakhir Mar Kita minta tips Untuk Para Sahabat hati Yang Mungkin Suka mengkritik Diri sendiri Yaudah Sampai titik Mengkritik Kadang-kadang Mengkritik itu Kalau udah Terlalu Malah bisa bikin Gak percaya diri Atau Merasa gagal Kayaknya gue gak mampu deh Jadi lah Gue gak mampu Gimana caranya Mengkritik diri Tapi dengan cara yang tepat Versi amar Yes Banyak tuh Banyak tuh Itu banyak banget Yang harus dilakukan Adalah Harus dipahamin Paling dasar Kita harus sadar Kalau kita Itu harus Mengkritik Diri kita Setiap hari 24 jam Untuk Menjadi Orang yang Baik Atau Orang yang Positif Dalam Persepsi kita Oke Itu yang pertama Yang harus kita tahu Jadi Apakah kritik itu Salah Enggak Justru harus Karena tanpa sadar Kita memang sudah Mengkritik diri kita Setiap hari Kedua Apa yang harus kita lakukan Jangan mengerikan Terlalu Diri kita sendiri Ketika memang Itu adalah Sebuah kesalahan Yang Tidak akan bisa Balik lagi Jadi itu Oke Kalau kita salah Apakah itu Ya udah salah Itu oke Jadi kita harus Memahami Ketika gue salah Ya udah Bukan berarti gue Dunia ini Kiamat Gitu Karena Kita masih Diberikan Kesempatan Sama Tuhan Sampai Nyawa kita itu Ada di Tenggorokan Selama itu Masih ada Dan kita selalu Diberikan kesempatan Nah Jadi caranya adalah Selalu Mengkoreksi Diri Setiap saat Agar menjadi Orang yang Lebih baik Kedepannya Terus Itu sih Lebih kepada Garis besar Buat kesalahan Atau kita Pernah salah Kita manusia Adalah Manusia adalah Makhluk salah Emang Diciptai nama Tuhan Emang untuk salah Karena dari salah itu Buat belajar Dari salah itu Belajar Surga bukan tempatnya Orang-orang yang Giat dengan ibadah Dan sempurna Dan lain-lain Orang yang sangat tahu Tentang dirinya Dan Tuhannya Dan orang-orang Yang ikhlas Orang yang ikhlas Menjalini hidup Orang yang ikhlas Dengan kesalahannya dia Orang yang ikhlas Untuk memperbaiki diri dia Lebih baik terus Sampai pada akhirnya nanti Gitu Yes Jadi Jadi itu ya Gak apa-apa Emang kritik diri sendiri Itu wajar Tapi jangan terlalu Nge-push Jangan terlalu nge-push Oke Terima kasih Ammar Ammar masih mau ngomong Boleh loh Enggak 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 Kalau maksud gue Gue tadi mau intermezzo Lucuan aja Kalau misalkan nge-push terus Gitu kan Terus jangan terlalu nge-push Gitu kan Terus gimana dong Kita mau koreksi diri kita Kita intropeksi diri kita Tapi kita gak boleh nge-push banget Kan gitu kan Ya Push atau tidaknya Diri kita masing-masing Yang tahu batasnya Selalu beda-beda Tiap orang Yang penting satu aja Yang harus dipahamin itu Menurut gue Oke Terima kasih Ammar Zoni Sudah berbagi Dipake hati kita lagi Jangan kapot-kapot Mungkin nanti bisa berbagi Dengan cerita-cerita yang lain Dari Ammar Pasti dong Berdua dengan Inggris belum? Iya Itu yang ditanyain terus juga sih Berdua sama Ibel ya Boleh-boleh-boleh Nanti kita susun ininya ya Schedulnya Gue udah gak sabar sih Nungguin narasi dari Mas Galit Oke Terima kasih Sampai ketemu di cerita Dan episode selanjutnya Bye Bye Sampai ketemu di cerita